Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Kicau Mania Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Keceriaan, kegembiraan Dan tentunya tidak kurang suatu apapun Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman Bagaimana cara kita untuk merawat burung kacer yang tak kunjung kacor Padahal kita merawat burung kacer ini Sudah sebulan Ataupun satu tahun Ataupun mungkin sudah bertahun-tahun Burung kacer ini tak kunjung kacor Nah jadi untuk kali ini saya ingin berbagi pengalaman Cara merawat burung kacer yang tak kunjung kacor ya Sobat Kicau Jadi untuk kalian yang butuh informasinya Simak terus ya videonya sampai habis Oke untuk burung kacer yang tak kunjung kacor Walaupun kita sudah rawat sebulan Ataupun satu tahun Ataupun bahkan mungkin lebih dari satu tahun Burung kacer ini tak kunjung kacor Sudah kita rawat seperti ini Burung ini masih belum kacor Seperti itu burung kacer masih belum kacor Extra foodingnya kita berikan jorjoran pun tidak ada efeknya Keberikan keroto, ulat, jangkrik pun burung ini tidak mau kacor Nah itu biasanya saya sebut Rawatannya ini tidak teratur ya Atau mungkin bisa dibilang dicampur aduk gitu rawatannya Jadi pemandiannya, penjemurannya, dan penggumbarannya itu Disatukan ataupun diaduk seperti itu ya Nah terus gimana bang caranya Agar burung kacer yang tidak kunjung kacor ini Mau ngeplong ataupun mau gacor Ketika kita lakukan perawatan yang tepat untuk burung kacer ini Nah jadi tips yang saya berikan kali ini Yaitu perawatan satu arah ya Perawatan satu arah ini kita berikan untuk burung kacer yang tak kunjung kacor Jadi untuk melakukan perawatan ini kita harus mempunyai tujuan Kita mau ke arah mana Mau mendapatkan emosinya atau mau mendapatkan birahinya Nah jadi jangan kita campur aduk ya Sudah kita lakukan pemandian, lalu kita jemur, kita umbar pula Maka hasilnya akan kosong-kosong Nah terus untuk merawatnya gimana bang? Nah untuk merawatnya kita fokuskan burung kacer ini Jika kita ingin mengejar birahinya Maka yang kita lakukan adalah pemandian Jangan kita jemur burung kacer ini ataupun kita umbar Kita lakukan pemandian terus pemandian Sampai burung kacer ini ada perubahan Nah tapi kita lihat juga kondisinya Ketika kita berikan perawatan satu arah dengan metode pemandian Kalau burung kacer kita ini efeknya positif Maka kita teruskan rawatan itu Tapi kalau hasilnya negatif Maka kita langsung ubah Yang tadinya kita lakukan pemandian Ataupun mengejar birahinya Maka kita ubah rawatannya untuk mengejar emosinya Yaitu dengan melakukan perawatan penjemuran Rawatannya gimana bang? Rawatannya sama seperti pemandian yang tadi ya Kita lakukan penjemuran terus tanpa pemandian Contoh Hari ini burung kacer kita jemur Nah setelah jemur kita angin-anginkan lalu kita istirahatkan Esok harinya kita lakukan penjemuran lagi Begitu terus sampai burung kacer ini ada efeknya Kita lihat nih kita pantau Burung kacer ini ketika kita lakukan penjemuran Apakah positif atau negatif hasilnya? Kalau positif maka rawatan ini cocok untuk burung kacer kita Jadi pada intinya jangan kita campur adukan ya Jika kita ingin melakukan perawatan dengan metode pemandian Kita lakukan perawatan terus dengan melakukan metode pemandian Sampai burung kacer ini gacor Begitu pun sebaliknya jika kita ingin melakukan perawatan dengan menggunakan metode penjemuran Maka kita lakukan penjemuran terus sampai burung kacer ini gacor Nah tapi ingat ya jika efeknya negatif maka kita harus segera merubah rawatannya Jika hasilnya positif maka boleh kita lanjutkan perawatannya Contoh jika kita berikan pemandian terus menerus burung kacer ini Malah makin giras ataupun malah negatif hasilnya Maka kita lakukan perubahan perawatan kepada burung kacer ini Yaitu kita ubah rawatannya dari pemandian Kita beralih ke penjemuran Seperti itu ya sobat picau Jadi jangan kita campur adukan Setelah mandi kita jemur burung kacer ini Dan kita tambahkan pula pengumbaran Nah maka itu tidak akan ada hasilnya Jadi perawatan satu arah ini Hanya kita lakukan untuk burung-burung kacer yang tidak kunjung kacer Padahal kita merawatnya dari nol ya ataupun dari bahan Kita rawat sebulan ataupun satu tahun Burung kacer ini tidak mau gacor Maka perawatan yang tepat yaitu perawatan satu arah Jadi nanti ketika burung kacer ini sudah gacor Kita tidak pusing untuk men-setting burung kacer ini Jadi untuk ekstra foodingnya Selama kita melakukan perawatan satu arah ini Yang saya lakukan Saya hanya memberikan ekstra foodingnya Mulai dari yang paling minim ya Ataupun ekstra fooding yang paling rendah Kalau saya biasanya menggunakan ekstra fooding ini Hanya jangkrik Satu pagi dan satu ekor sore hari Jadi dalam sehari untuk perawatan ini Burung kacer hanya memakan dua ekor jangkrik ya Kenapa saya hanya memberikan satu ekor jangkrik pagi Dan satu ekor jangkrik di sore hari Tujuannya supaya kita lebih mudah men-settingnya ketika burung kacer ini sudah mulai gacor Jadi setelah kita lakukan perawatan satu arah ini Lalu burung kacer ini sudah mulai gacor Ketika kita berikan jangkrik satu ekor pagi, satu ekor sore Burung kacer ini kurang gerget, kurang otot Maka kita akan lebih mudah untuk mengatur porsi jangkriknya Bisa kita tambahkan dua ekor pagi dan dua ekor sore Kalau masih kurang gerget, kita tambahkan lagi Tiga ekor pagi dan tiga ekor sore Nah begitu pun dengan penjemuran dan pemandiannya Ketika kita lakukan perawatan dengan menggunakan metode pemandian Lalu burung kacer ini mainnya kurang gerget, kurang otot Maka kita bisa tambahkan penjemuran Begitu pun sebaliknya ya Ketika kita lakukan perawatan penjemuran Burung kacer ini mainnya kurang otot dan kurang bongkar Maka kita berikan pemandian Nah jadi sebenarnya tujuan perawatan satu arah ini Ini memudahkan kita untuk melakukan perawatan Ataupun settingan pada burung kacer ini Nah selain membuatnya gacor Kita pun akan dibuat mudah untuk men-setting burung kacer ini Nah jadi seperti itu aja ya sobat kicau Informasi dari saya kali ini Semoga bisa bermanfaat Dan bisa menambah ilmu kita semua dalam merawat burung kicau Sekian dulu ya video dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kicau mania